PEMBUNUHAN SATU KELUARGA Pelaku pembunuhan satu keluarga di Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu Kebuatan Busi Banyu Asin, Sumatera Selatan, Eeng Plaza. Akhirnya berhasil dilingkus tim suplit jatahan Laspolda Sumatera Selatan setelah 10 hari kabur menghilangkan jejak. Eeng ditangkap saat berada di tempat persembunyiannya di Jambi pada Minggu 31 Desember 2023. Eeng kemudian langsung digiring ke Polda Sumatera Selatan untuk penyidikan lebih lanjut. Sementara ini pelaku tunggal. Jadi memang mereka berselisih terkait investasi handphone. Sebelumnya, masyarakat Desa Lumpatan Musi Banyu Asin digemparkan dengan tewasnya satu keluarga pada Rabu 20 Desember 2023. Warga menemukan empat jasad yang sudah mulai membusuk di tiga lokasi berbeda. Keempat korban adalah Mas Turo, 70 tahun, Harry, 50 tahun, Marcelo, 12 tahun, dan Bardi Aurel, 5 tahun. Mungkin tubuh kulit dinajah, rupa, kulit tangan. Nah pada saat itu ada bau busuk atau bau tidak sedap, nah itu makanya dicek. Ajak salah satu warga untuk mengecek. Ternyata kita tadi intik, terlihat ada tergeletak. Ibu-ibu atau seorang nenek yang diduga sudah meninggal dunia. Dalam posisi korban ini sendiri, saat ditemukan untuk korban atas nama Jura, yaitu seorang nenek yang umur 70 tahun, ditemukan di dalam kamar pondok bersama dengan mayat daripada Harry, anaknya, umur sekitar 40 tahun. Kemudian, satu mayat lagi ditemukan sekitar 5 meter dari pondok, yaitu di Jamban. Anak daripada Harry, ataupun cucung daripada Jura ini, anak perempuan umur 5 tahun, Aurel. Nah kemudian, ditemukan lagi satu mayat sekitar 50 meter dari pondok, atas nama Marcel, umur 12 tahun, anak daripada Harry, ataupun cucung daripada Jura ini. Keempat jasad korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit Bayangkara, Palembang untuk diotopsi. Hasil otopsi menunjukkan, keempat korban tewas akibat dihantam benda tumpul di bagian kepala belakang. Jadi dari keempatnya jenajah ini, yang dua laki-laki, dua perempuan, yang satu perempuan dewasa, satu anak-anak, dua, satu laki-laki dewasa, satu anak-anak juga, itu semuanya kita jumpai adanya kekerasan tumpul di kepala. Bagian belakang. Kondisi keempat jasad yang mulai membusuk turut menyulitkan petugas forensik saat mengidentifikasi para korban. Usai dilakukan otopsi, keempat jenajah kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum, Desa Betung, Banyu Asin, Sumatera Selatan. Penganyiaan yang menyebabkan kematian tersebut berawal saat tersangka eeng, menyambangi rumah korban Harry, yang merupakan rekan bisnisnya untuk menagih-bagi hasil bisnis ponsel pada Sabtu 16 Desember 2023. Ditagih modal dan keuntungan oleh eeng, membuat Harry marah, hingga menyebabkan perkelahian di antara keduanya. Harry menyerang pelaku eeng menggunakan parang, namun eeng berhasil menghindar. Terselut emosi, eeng pun mengambil sebilah kayu bakar dan menganiaya Harry. Mas Turo, ibu Harry yang berniat membantu anaknya, juga turut dihajar eeng. Hingga akhirnya kedua korban ibu dan anak tewas di tempat setelah dihantam berulang kali menggunakan kayu bakar di bagian kepala. Sementara kedua anak Harry, Berby Aurel dan Marcelo, juga menjadi korban eeng yang telah gelap mata karena memargoki aksi sadisnya. Eeng memukul kepala Aurel, anak perempuan Harry, yang masih berusia 5 tahun hingga tersungkur, dan menendang tubuhnya ke dalam galian safety tank. Kemudian, eeng juga menghajar kepala Marcelo, hingga membuat bocah 12 tahun itu tewas. Nah, ketika udah dikuasai kemarahan, maka kita nggak bisa lagi melihat kenapa anak-anak juga dibunuh gitu ya, kenapa dia kemudian tega. Karena tadi yang logisnya udah nggak, yang rasionalnya istilahnya udah nggak bermain gitu ya. Jadi yang bermain adalah full emosinya. Siapapun nggak peduli anak kecil, nggak peduli itu bersalah atau nggak, maka semua akan dihabisi. Saat diperiksa, Eeng, yang merupakan pelaku tunggal pembunuhan sadis satu keluarga tersebut, mengakui hilaf. Pak anak dua orang yang kecil itu, kan dia nggak ada hubungan yang ambil, kenapa kau bunuh dia? Takut ketahuan, Pak. Oh, takut ketahuan. Takut dia omongin ke orang itu. Nah, itu tiba-tiba muncul idemu untuk membunuh itu gimana? Hilaf, Pak. Eeng menghabisi nyawarkan bisnisnya Heri, lantaran kecewa karena korban tak kunjung memberikan uang hasil usaha bersamanya. Sebelumnya, Eeng telah memberikan modal 30 juta rupiah untuk bisnis ponsel, di mana Heri menjanjikan keuntungan sebesar 50 persen untuk Eeng. Atas perbuatan sadisnya, Eeng dijelat dengan hukuman penjara 15 sampai 20 tahun. Kesangkaan yang diterapkan adalah 338 disubsidikan 365, kawal 36. Ancamannya 15 sampai 20 tahun. Satu keluarga di Goa, Sulawesi Selatan tewas akibat poliandri, selengkapnya di Anyus Wild, sesaat lagi. 6 pelaku penyerangan brutal yang terjadi di dusun Panu Juang, Desa Kalamandale, Kecepatan Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Berhasil diringkus tim gabungan Jatan Respolis Goa bersama Resmopoda Sulawesi Selatan pada Selasa 2 Oktober 2023, di dua lokasi berbeda. Satu pelaku diringkus di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, sementara lima pelaku lainnya ditangkap di Kota Palu, Sulawesi Tengah, saat mencoba melarikan diri. Saat penggerakan, tim gabungan kepolisian juga menemukan dua barang bukti berupa senjata tajam yang sengaja dikubur di bawah rumah salah satu tersangka. Tentang waktunya kurang lebih 4-5 jam itu ditangkap pelaku yang pertama, yaitu Saudara Kerman. Dari situ kemudian berkembang lagi, kurang lebih 4 hari akhirnya kelima pelaku ini juga berhasil ditangkap di wilayah Palu. Sebelumnya tiga orang warga di desa Kalemandale, Kecamatan Banjeng Barat, Kebuatan Goa, Sulawesi Selatan, diserang dan dianiaya secara brutal pada 1 Oktober 2023 di rumah korban. Korban Faisal Daeng Remo merupakan suami kedua dari ibu dan istri pelaku penyerangan. Sementara korban Abas Daeng Tata dan korban Suaib Daeng Pasang masih satu keluarga dengan Faisal Daeng Remo. Peristiwa naas ini berawal saat pelaku Herman Daeng Leo menggelar Pesta Miras di Galesong Takalar bersama kedua anaknya yang juga pelaku MH dan HM pada Sabtu 30 September 2023. Saat Pesta Miras itulah Herman Daeng Leo bercerita kalau ia sakit hati. Pada Faisal Daeng Remo yang telah menikahi istrinya Nur Wahidah secara siri sejak Juni 2020. Lantas Herman Daeng Leo meminta MF dan HM untuk mendatangi dan menyerang korban Faisal Daeng Remo dengan dibantu dua rekan anaknya yaitu IR dan SU. Kemudian pada Jumat 1 Oktober 2023 pukul 1 dini hari para pelaku tiba di rumah Faisal Daeng Remo. MH dan HM langsung menikam Abas Daeng Tata dan Suaib Daeng Pasang kerabat Faisal Daeng Remo yang kebetulan berada di rumah korban. Selanjutnya MH dan HM memasuki kamar Faisal Daeng Remo dan menikamnya dengan senjata tajam. Penyerangan tersebut mengakibatkan sejumlah luka tusuk dan sayatan senjata tajam pada tubuh ketiga korban. Faisal Daeng Remo tewas di lokasi. Sementara dua korban lainnya meregang nyawa saat dibawa ke rumah sakit. Usai melancarkan aksi kejinya, para pelaku menemui MT yang membawa mereka kabur ke Palu. Modus pelaku itu melakukan kerasan secara bersama-sama dengan menggunakan jata tajam berupa badik dan parang sehingga mengajarkan korban meninggal dunia. Motif yaitu dendam, salah paham. Pelaku dendam dikarenakan korban lelaki Faisal Daeng Remo dan isi pelaku telah menikah siri. Antara pasangan ini sudah ada konflik, konflik sebelumnya yang berlangsung cukup lama yang ibaratnya kalau ada lagi-ada lagi jadi sudah menjadi bukit gitu ya lama-lama kemudian akhirnya meledak gitu ya karena ada kasus koliazri ini juga ya yang di awalnya oleh kecemburuan. Kecemburuan ini memang juga menjadi salah satu faktor ya, faktor yang menjadi salah satu penyebab terjadinya pembunuhan. Para pelaku memiliki peran berbeda saat melakukan aksi brutalnya hingga menewaskan tiga orang di Goa. Herman Daeng Leo merupakan otak perencanaan penyerangan. MH dan HM ikut merencanakan penyerangan bersama sang ayah sekaligus sebagai eksekutor para korban. IR dan SU ikut membantu penyerangan dengan membawa busur dan bertugas menjaga lokasi penyerangan. Sementara MT ikut diringkus karena membantu para pelaku melarikan diri ke kota Palu. Akibat perbuatan brutalnya, para pelaku harus menjalani pemeriksaan di Mapores Goa. Kelima pelaku utama terancam hukuman maksimal yang dihukuman mati atau penjara seumur hidup. Sementara untuk tersangka MT terancam hukuman sembilan bulan penjara lantaran menghalang-halangi suatu proses hukum. Bara asmara sakit hati dan dendam seringkali jadi pematik tindak kriminal yang berujung pembunuhan. Apapun masalahnya, akal seharusnya yang menjadi pangkal solusi, bukan sekedar mengikuti emosi. Atau akan menyesal di kemudian hari karena mendekam di bui dan terancam hukuman mati. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini karena kami sudah memberitahukannya. Terima kasih. Terima kasih.